Pemirsa menjelang lebaran Idul Fitri calon penumpang di stasiun bus antar lintas Sumatera atau ALS di Jalan Sisinga Mangaraja Medan mengalami peningkatan. Puncak harus memutih kelebaran saat ini mengalami penumpukan disebabkan keterlambatan bus tiba di stasiun di Medan akibat kemacetan yang terjadi di beberapa wilayah lintas Sumatera. Lonjakan calon penumpang di terminal PT ALS di Jalan Sisinga Mangaraja Medan terjadi hari ini. Kepadatan penumpang telah diprediksi oleh PT ALS dengan menambah jumlah armada bus dan meningkatkan pemeliharaan perawatan transportasi. Lonjakan calon penumpang di stasiun bus antar lintas provinsi ini terjadi karena adanya penundaan keberangkatan calon penumpang dikarenakan kemacetan terjadi di beberapa wilayah lintas Sumatera. Sehingga membuat operasional armada bus mengalami keterlambatan kedatangan. Kesiapan kenderaan ya pastinya kita tetap berupaya tetap memberikan pelayanan kepada para penumpang untuk kenderaan-kenderaan yang akan kita operasikan. Namun dalam hal kemacetan-kemacetan yang timbul sekarang itu akibat daripada banyaknya beberapa orang yang termasuk naik bawa mobil pribadi maupun kondisi perjalanan yang memang kondisinya banyak yang masih belum normal sehingga ada penundaan-penundaan waktu dalam pengoperasi yang kena. Meski terjadi penundaan keberangkatan datangnya bus salah seorang calon penumpang, Asnita, bersemangat mudik lebaran di kampung halaman di Bukit Tinggi untuk dapat berkumpul bersama orang tua dan sanak keluarga. Schedulnya kayaknya mundur ya ke sore hari, tapi saya masih semangat mesti nunggu, biar bertemu sama keluarga di kampung. Meski lonjakan mudik lebaran terjadi pada tahun ini, namun masyarakat diharapkan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan agar tidak terjadi kluster penyebaran COVID-19. Dari Medan, Said Ilham, Ainyus melaporkan.